Tidak sedikit orang yang mau bekerja di usia senja. Dengan segala keterbatasannya, tak jarang Manula lebih banyak menerima daripada berusaha. Tapi tidak dengan Udin dan Kantul ini, dua sosok kakek yang berjuang demi keluarga. Udin, kakek parubaya asal Semedang, Jawa Barat, memutuskan untuk menjual balon. Sempat mengalami keterbatasan penglihatan, namun kakek 63 tahun ini tetap semangat menjalani kerasnya ibu kota demi menghidupi keluarganya yang ada di desa. Kalau selama setahu saya emang baik ya, saya baik gitu. Akhirnya suka, ya semangat, kalau kerja semangat sekali dia pantang menyerah gitu istilahnya. Biar cuma laku jualan laku 5 biji, 5 apa 6, dia tetap semangat kerja. Hal serupa juga dijalani Kantul, kakek 70 tahun asal Koja, Jakarta Utara. Namun dia lebih memilih profesi sebagai tukang ojek sepeda. Profesinya ini ia lakukan sejak 1995. Dari hasil mengayu sepeda, ia mampu tinggal di rumah sederhana bersama istri, anak, dan menantunya. Selama bulan puasa, ia mulai berjalan sore hari. Seharinya pendapatan Kantul tidak menentu, berkisar 25 hingga 30 ribu. Ia memotok tarif 10 ribu rupiah sekali jalan, tanpa peduli jauhnya jarak yang ditempuhnya. Terkadang pelanggannya merupakan pedagang pasar yang menitipkan dagangannya untuk diantarkan ke tempat jualan. Dua perjuangan kakek tersebut pun mendapat apresiasi dari sebuah komunitas di Jakarta April lalu. Bernama Komunitas Ketimbang Ngemis, komunitas tersebut memberikan donasi kepada kakek-kakek yang memutuskan menjalani usaha dibanding mengemis di jalan. Seperti halnya Udin dan Kantul. Dari hasil donasi tersebut, digunakan Udin dan Kantul menyambung hidup menjadi lebih baik. Udin bisa melakukan operasi mata, sementara Kantul bisa memanfaatkan sumbangan tersebut untuk membantu usaha istrinya mengembangkan warung makanan sederhananya. Vila Mariskoti, Yaksa Sembodo, melaporkan untuk NET.